Intro Pasca kerusuhan yang terjadi di rutan kelas 2B Kabupaten Karo, Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Martuanis Sormin secara langsung meninjau kondisi para tahanan yang sementara ini berada di Polres Tanah Karo. Para tahanan juga diberikan arahan dan peringatan untuk tak lagi berbuat kesalahan yang sama. Menurut informasi, para tahanan ini sementara rencananya akan dititipkan ke rumah tahanan terdekat seperti di Rutan Dairi dan Lapas Tanjung Gustamedan. Hingga kini petugas polisian masih belum dapat mengizinkan para keluarga untuk dapat bertemu dengan para tahanan. Kita lakukan cari sebuah koordinasi dengan Bapak Kamil Bumal. Untuk para nanti di warga binan yang sudah mendapat inkrah keputusannya, akan dipindahkan ke Lapas yang ada di Medan, Seri Kalang, Dike, Makas atau Tapan. Tetapi yang belum selesai persidangannya, tadi kita hitung sekitar Rp 170 akan tetap di sini untuk menunggu ponis atau sidang selesai sidangnya. Dari Sumatera Utara, Surya Rampe, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!